diambil, lalu diiris-iris ya, apa itu namanya, diiris-iris tipis, lalu dimasukkan dalam air. Ibunya itu sehari-hari sering mengalami ketakutan, padahal beliau sudah mengaji, sudah sholat imam waktu, sholat sunnah, bahkan rajin tahajud. Kira-kira bagaimana cara menghilangkan ketakutan tersebut karena sangat mengganggu? Jadi begini, Bapak-Ibu sekalian, apa itu namanya, ketakutan atau anxiety itu ya, tidak lepas dari peran kekurangan atau mungkin keadaan di mana tubuhnya atau pencernaannya kekurangan mineral. Mineral-mineral mikro yang dalam jumlah kecil, yang mineral tadi itu ternyata menjadi bahan baku untuk dibuatnya hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi saran saya pada keadaan-keadaan seperti ini gampang sebenarnya, lagi-lagi gampang insya Allah di nilai. Kebetulan menurut saya juga begini nih Ustadz. Jadi anxiety itu link to, atau link to defisiensi, jadi anxiety atau kecemasan itu, itu berhubungan erat dengan defisiensi dari mineral-mineral mikro. Ya, maka miram-miram mikro itu bisa kita temukan di mana? Di dua jenis ya, tumbuhan yang sering tersebut yaitu rempah dan rimpang. Tapi nanti, nanti caranya adalah cari satu pilihan, pilihan tiga mungkin ya, tiga atau dua jenis rempah rimpang yang satu hidup di tanah, dalam tanah, satu lagi hidupnya di atas tanah. Maksudnya gimana? Kalau mungkin kunyit kan, kunyit kan dalam tanah tuh. Jahe kan dalam tanah. Nah, serai kan di atas tanah. Ya, serai itu kan tumbuhnya di atas tanah. Jadi satu di atas tanah, satu di bawah tanah. Nah, itu nanti apa tuh namanya, nggak usah dicuci, nggak usah direbus ya, dicuci bersih saja, diambil, lalu diiris-iris ya, apa tuh namanya, diiris-iris tipis, lalu dimasukkan dalam air, ditunggu sampai enam jam, sampai tidak terekstrak dengan sempurna. Jadi sama kulit-kulitnya juga dikonsumsi. Jadi kunyit, silakan dibersihkan saja, kemudian nanti diiris-iris tipis, kemudian serai juga ya, setelah dicuci bersih, lalu dimasukkan dalam air, tidak perlu dipanaskan. Lalu nanti tambahkan madu secukupnya di situ, dan itu bisa diganti-ganti resepnya. Ya, bisa pakai jahe nanti, bisa pakai jahe serai, atau mungkin kunyit, jahe serai juga bisa. Ya, kalau memang ada kecenderungan tubuhnya, tidak cocok pada herbal-herbal tertentu, misalkan, kalau setelah minum kunyit, misalkan, perut saya sakit, melilit, atau saya kelienan, pilihannya dua, Anda jangan minum kunyit lagi, atau kunyitnya Anda ganti. Ya, kunyitnya diganti, atau kunyitnya memang diturunkan dosisnya. Biasanya cuma minumnya satu telunjuk, misalkan, ya setengah telunjuk aja. Itu salah satu caranya. Nah, itu cuma, berarti kalau saya campurkan beberapa jenis rimpang, atau rempah, dalam jumlah, atau dalam ragam yang banyak, boleh nggak? Boleh aja. Contoh mungkin gini, kunyit, temulawak, jahe, misalkan, itu kan tiga jenis itu. Terus ditambahkan lagi mungkin dengan, misalkan, tadi ada serai, mungkin Anda tambahkan dengan, misalkan, kapulaga, misalkan, Anda tambahkan dengan, misalkan, sedikit kayu manis, atau cangke. Kayu manis. Nah, itu juga boleh tuh. Nah, itu mulai dirutinkan saja. Mereka nih, Bapak-Ibu sekalian, punya kemampuan yang spektakuler, yang Allah berikan pada mereka, yang Masya Allah ya, itu memang mineral yang dihasilkan, atau didapatkan, itu kecil, dikit sekali. Tapi sangat-sangat krusial, gitu kan, dalam, apa tuh namanya, memberi manfaat ke tubuh kita. Demikian juga tadi dengan, orang-orang ya, anxiety ini ya, itu salah satunya juga, coba kemulai konsumsi mineral-mineral, atau makanan-makanan yang tinggi kalsium, atau tinggi mineral alkalinya, seperti kurma, kacang-kacangan, pistachio, itu juga, tinggi mineral alkalinya, atau, apa tuh namanya, mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, itu juga bisa membantu, kurma, kacang-kacangan, itu juga bisa. Samping itu ya tadi, jangan lupakan probiotik, mulai, Putin kan minum probiotik, yang bisa dicampurkan ke rempah, atau rimpang tadi, atau Anda langsung minum sendiri saja, boleh campurkan air, campurkan mandu, itu insya Allah juga akan sangat membantu. itu mungkin saran saya, dan boleh juga ditambahkan, dengan air tajin, dan juga boleh insya Allah. Wallahualam. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.